Selamat agen-agen Superbook semuanya! Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Betul sekali! Tentang saling mengasihi. Saat kita mengasihi orang lain, pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Terus kita pasti akan menolong mereka. Pasti juga kita akan melakukan banyak hal yang akan kita lakukan untuk orang yang kita kasihi. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang panutan kananda nih dan pastinya adik-adik juga. Karena kasihnya yang begitu besar, ia mau menyembuhkan orang-orang. Ayo, sudah mulai ketebakan. Dan yaudah, langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu! Siapa yang bisa tebak, kita akan bahas tentang siapa. Ayo, siapa yang bisa tebak? Wah keren, betul! Kita akan membahas tentang Tuhan Yesus. Jadi, ketika Yesus datang ke dunia ini, ia seringkali digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang kesakitan dan ketakutan dan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Oke, kisah pertama adalah, ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi, pada suatu hari ketika Yesus mengajar di sebuah rumah, banyak orang yang datang ke sana karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi, penuh sekali orang di rumah itu, bahkan sampai keluar-keluar adik-adik. Lalu, datanglah beberapa orang membawa seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Lalu, mereka berusaha untuk membawa orang ini masuk ke dalam ruang itu. Tapi, orangnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa melewati orang-orang banyak itu. Jadi, mereka harus mencari cara lain nih. Percayalah, anakku. Dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah. Angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. punya risiko ke rumahmu. Tidak. Tidak. Lihat, Joy. Orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari dasar. Kita lanjut ke kisah yang kedua. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Bethsaida. Tiba-tiba datang orang-orang yang membawa seorang yang buta. Anak-anak, mari kita akan pergi. Guru, tolonglah. Aku mohon kakakku buta. Aku tahu engkau hanya tinggal menaruh tanganmu kepadanya supaya dia sembuh. Mari, ikuti aku. Mereka mau kemana? Ayo. Apa yang akan Yesus lakukan, ya? Entahlah. Dapatkah engkau melihat sesuatu sekarang? Iya. Saya melihat orang berjalan-jalan. Tetapi mereka kelihatan seperti pohon. Aku bisa melihat. Oh, anakku. Kenapa Yesus berusaha dua kali untuk menyembuhkannya? Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Allah. Kau boleh pulang sekarang. Tetapi jangan kembali ke kota itu. Terima kasih. Kisah yang ketiga dan yang terakhir nih. Di hari yang lain, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari sana bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Anak dari Timeus. Duduk di pinggir jalan dan berteriak dengan keras. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maaf, salah kami. Maafkan kami. Yesus, tolong. Anak Daud, kasihanilah aku. Diamlah, jangan kaguh Yesus. Kamu hanya pengemis buta. Nih, ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Suruh dia datang kesini. Tenanglah, kau dipanggil Yesus. Bangunlah. Apa yang kau ingin aku perbuat untukmu? Rabi, aku ingin melihat. Pergilah. Karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh. Aku bisa melihat. Terima kasih, Guru. Aku bisa melihat. Yesus bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk menyembuhkannya. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa mengasihi bukan hanya omongan saja adik-adik, tapi adalah sebuah tindakan. Ia seringkali berkotbah tentang saling mengasihi. Dan ia membuktikan dengan perbuatan-perbuatannya yang keren. Ia menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya, karena ia mengasihi orang-orang tersebut. Nah adik-adik, jika kita bilang kita mau mengasihi, tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada artinya. Karena mengasihi itu harus dibuktikan dengan tindakan. Jadi, siapa yang di sini mau untuk terus melakukan firman Tuhan dengan mengasihi sesama kalian angkat tangan? Puji Tuhan! Seru sekali adik-adik kalau kita belajar Alkitab dengan cara yang mudah dimengerti seperti ini. Ada juga loh cara lain, supaya kita bisa belajar Alkitab dengan seru. Kalian tahu caranya gimana? Jadi, kalian bisa langsung download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store, terus search Superbook Kids Bible. Nah, di situ tuh ada banyak banget hal-hal keren. Ada games-nya, terus ada animasinya, terus kita juga bisa belajar profil-profil dari toa kita. Wah, gimana-gana keren adik-adik. Kalian harus langsung download ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request, kak, aku mau kisah ini dong, kisah ini dong. Kalian bisa langsung DM ke Instagramnya, Superbook Indonesia, oke? Sampai berjumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang, aku tahu! Sampai jumpa!